Hai guys, sebelum nonton jangan lupa subscribe channel ini ya guys Soalnya kita akan bagi-bagi rejeki guys Hadeahnya uang tunai sebesar 100 ribu rupiah untuk 5 orang yang beruntung ya guys Caranya gampang banget guys, cukup subscribe channel ini guys Beri komentar di setiap video dan cantumkan IG kalian guys Jangan lupa hashtag bagi-bagi ya guys Dan jangan lupa nonton videonya guys, minimal 2 menit tanpa di skip ya guys Agar tidak terjadi spam guys Terus berikutnya jangan lupa follow IG kita guys Karena pemenangnya akan kita umumkan di IG guys Oke semoga beruntung dan selamat menonton ya guys Ya halo guys, kita ketemu lagi nih guys Oh iya jangan lupa ya guys, saya ikutin giveawaynya guys Itu ada hadiah 100 ribu guys untuk 5 orang yang beruntung ya guys ya Secara itu cukup gampang sih guys, cukup subscribe channel ini Like, komen ya guys, itu komen nama instagram kalian Dan hashtagnya bagi-bagi guys Karena nanti kita akan japri di instagram ya guys Untuk undian yang pemenang ya Nah ini kali ini guys, kita akan mau pindah nih Ikan toman kita di kolom atas ya Kita full outdoor, ini warnanya nanti biar hijau Siapa tau kan ada yang hijau nih warnanya Karena kalau di kolom semi kayak gini guys, belum tentu warnanya itu keluar jadi hijau ya Makanya nanti kita taruh full atas aja, nanti kita tutup atasnya nih Lagi proses pemindahan nih guys, sebelum kita pindah nih airnya kita kuras dulu ya Ini udah kita sedot nih, lagi proses penyedotan guys Ini sekalian guys ya, ada kotoran-kotoran nanti kita sedot nih Ini paling disini kita taruh ikan nila nih, nila slayer Ada perot juga guys, di ujung itu ada perot Sama nanti oscarnya kita pindah sini guys Yang oscar 3 ekor Terus tomanya full kita taruh atas nih Kemungkinan ada 1-2 ekor lah kita taruh sini Yang paling kecil nih Seth, yang paling kecil nanti Oke guys, karena ini lama nih nguras kolomnya Jadi kita skip aja ya guys ya Ya ini guys, airnya udah rada surut nih Kita gak kurangin semua ya Soalnya kan nanti mau kita masukin ikan lagi nih Takutnya kalau airnya full kita ganti Ntar kena white spot doang Ini airnya udah surut nih guys Ini bisa diserok sih Ini kita serok yang gede-gede aja guys ya Yang ukurannya yang gede Nanti yang ukuran paling kecil paling kita taruh sini nih guys Kita serok aja guys ya Kita pindahin 2-3 ekor lah Jangan langsung Kalau langsung kayaknya gak muat sih bugnya guys Takutnya kalau semua di bug nanti stress malah ikannya malah pada mati guys Jadi kita dikit-dikit aja ya Kita pindahinnya 2-3 ekor dulu lah Oke Nah ini udah dapet nih guys Nah guys ini udah dapet nih ikannya Tuh tominnya nih Kurang lebih 30 sentias ya guys nih Satu jangka lebih Satu jangka lebih kita masukin ke bug nanti ya Nah ini sama guys nih Ini ikannya yang kedua nih Kita masukin pakai ini Ini udah Ini udah Ini udah saya masukin 3 di guys Kayaknya masih muat Ini 2 lagi guys Langsung 5 aja Coba guys Nah ini guys udah 5 ekor ya Ini 5 ekor dulu nih kita pindahin ke atas ya Oke Nah ini guys udah nyampe kolam atas Ini kita langsung pindah aja ya guys ya Ini kita buka dulu nih Untuk jaringnya buat masukin Ini di dalamnya guys Dalam kolamnya ada ikan cere guys Nanti biar langsung dimakan aja ya Nah guys kita udah buka Kita langsung masukin aja Langsung sekaligus Nanti biar langsung Oke guys Ternyata cukup susah guys Untuk masukin ya Lompat-lompat muling aja guys Oke kita ambil lagi guys Nah ini guys Ikan yang berikutnya guys Ini langsung kita masukin semua ya guys ya Ternyata cukup susah Nah ini guys Ikan yang udah semua ini kurang lebih Jadi disini ada 13 ekor guys ya Ini ikannya udah kolom ini guys Ini banyak banget nih guys Frogbitnya nih Amazon Frogbitnya Sengaja biar nanti Nggak terlalu panas guys Ini udah juga saya kasih jaring nih Biar nanti kalau oncat kita tutup Ini kita kasih stereo foam Ada bolongan nih Nanti buat kita ngasih mempan nih guys ya Biar ikannya nanti Tahu Mana posisi buat ngasih makannya Ini capek banget guys Ternyata susah juga Bidah hegan gabus Lompat-lompat Apalagi gabus teman Tenaganya kuat banget guys Ini yang progresan kita kemarin nih guys Yang maru nih Maru kita taruh sini nih Tadi pagi udah kita kasih makan nih Kalau sebelah sini kan Kena panas nih guys Kena panasnya full nih Yang sini enggak Ini duduknya makan pelet Nanti kita lihat hasilnya guys ya Untuk progres marunya Ini sekarang kita tutup dulu guys Oke kita langsung lanjut ke bawah Nah ini udah kita di kolom lagi nih guys Ini sisa sapu-sapu yang monster nih guys Sapu-sapu yang monster Sama yang kecil-kecil Di pojok itu ada Ikan betok sama Perot guys ya Itu yang merah perot Sama sisa ini doang guys Ini last layer guys Ini sekarang Kita mau masukin oscar guys Kita oscar kita taruh sini aja ya Kita pindahin dulu Nah nih guys Satu ekor udah dapet nih Oskar batik ya Ini Masuk kita taruh aja guys Kita gak setelah lagi Nah guys Ini duduknya udah kita pindah guys Oskar ya Itu ngeluarin lendirnya Banyak banget sih guys Ini kayaknya stress Mudah-mudahan gak kena west spot Ya guys ya Ini kita pindah Ini Tiger catfish kita sekalian guys ya Kita taruh sini Nah ini guys Ikanya udah kita pindahin semua ya Nih 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 oscar nya Sama nila Sama perot nya deh guys Nih oscar 3 biji Kita taruh sini semua guys Tadi sama ikan mujaer ya Kita taruh sini juga Itu di pojok itu Di pojok itu banyak guys Ikannya Nih kita lihat ini Nih guys Di pojok itu banyak Ikan betok guys Ikan betok nih Sekalian kita Pumpanya kita mau bersih ini Biar nanti airnya jernih lagi Nih airnya biar Segini guys Gak apa-apa Nanti kita tambahin dikit aja Biar pumpanya gak terlalu kering ya Soalnya ini Airnya di bawah pumpa nih Nih nanti kita isi dulu nih guys Biar airnya di atas pumpa ya Biar nanti nyedotnya Gampang dia Pumpanya gak terlalu panas juga pumpanya Oke Nah nih guys Airnya udah mendingan nih guys Udah mending Tapi ikannya pada ngumpet di pojok semua nih guys Termasuk oscar nya ya Ini next Kita update lagi deh Untuk perkembangannya Ikan di kolom ini Masih sehat atau enggak Itu ada Parrotnya tuh Parrotnya kelihatan Itu pada ngumpul di krisis Masih guys Soalnya air Air baru sih guys Tapi biarpun gak ukul baru Dia mungkin lagi adaptasi nih Ikan kecil-kecilnya Itu tiger catfishnya Dan itu nila Slayernya guys Nih guys Parrotnya nol Ini semenjak ditaruh Kolom semi outdoor nih guys Parrotnya jadi terang banget itu guys Oke guys Next video Tetep tonton terus ya guys ya Jangan lupa Like, komen, dan sharenya Karena tiap bulannya Kita bagi-bagi Giveaway guys Next Kalau udah rame guys Komentarnya Kita bakal seminggu sekali guys ya Untuk giveaway-nya Bye-bye selamat menikmati